Pertandingan Timas Indonesia melawan Thailand pada macedai ketiga grup A Piala AFF 2022 memecahkan rekor jumlah penonton. Sebanyak 49.000 orang tercatat menyaksikan secara langsung laga kedua tim di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sejauh ini, jumlah penonton yang menyaksikan Duel Timas Indonesia versus Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kamis 29 Desember 2022 sore waktu Indonesia Barat, menjadi yang terbanyak pada Piala AFF 2022. Catatan itu mengalahkan rekor penonton Piala AFF 2022 yang sebelumnya milik Malaysia. Ketika itu, rekor penonton Piala AFF 2022 tercipta saat Malaysia menjamu laus. Tercatat sebanyak 29.000 orang menyaksikan dual yang digelar di Stadion Bukit Jalil itu. Besar kemungkinan rekor penonton terbanyak Piala AFF 2022 milik Laga Kandang Timas Indonesia akan terkejar. Menarik untuk menyaksikan laga-laga yang dipenuhi penonton pada turnamen tahun ini. Presiden Joko Widodo menjadi satu dari puluhan ribu orang yang menyaksikan dual dinas Indonesia melawan Thailand di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jokowi memberikan dukungan langsung di tribun VVIP bersama Ibu Negara, Iryana Jokowi. Keduanya juga didampingi oleh Menteri Pemuda dan Olahraga, Sainuddin Amali, serta Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan. Jokowi tak ragu meluapkan kebahagiaannya saat Timas Indonesia mencetak gol melalui aksi penalti Mark Klok pada menit ke-49. Sayangnya, gol Klok tak bisa memberikan Timas Indonesia kemenangan. Pada peluit akhir, kedua tim harus bermain imbang satu-satu setelah Thailand menyamakan kedudukan melalui Sarat Yoyen pada menit ke-80. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.